Saya ingin kembali kepada teks yang ditanyakan ya kepada saudari kita nih Apakah Yesus itu Tuhan? Kita kembali lagi aja kepada pertanyaan itu, gak usah menebar kemana-mana Gak apa-apa, saya ngikutin alur aja bang, lanjut-lanjut Gini Yesus bukan Tuhan, saya nanya Saya nanya sama Islam, apakah Yesus itu bukan Tuhan? Betul, betul, betul Saya coba kutip dalam Matthew 4, ayat 10 Yesus itu berkata Inyahlah, inyahlah Iblis Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Matius berapa bang? Matius 4, pasal 4, ayat 10 Oke, Matius 4, ayat 4 ya? Ya, ayat 4 Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja Bukan, Matius pasal 4, ayat 10 Oh, ayat 10 ya Ya, ayat 10 Sabat obisial, inilah debat seru seorang penginjil dari Kristen Ortodok melawan seorang audiens muslim di TikTok Mereka memperdebatkan tentang Matius pasal 4 Dan kalian silahkan coba saksikan dan amati Begitu hebatnya wanita ini mempelintir ayat-ayat Bible-nya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat obisial, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam hidupan Allah ya Alhamdulillah wa syukurillah Admin juga diberikan kesehatan dan kesempatan Sehingga masih bisa membersamai kalian, menjumpai kalian melalui channel ini Tentunya untuk menyampaikan dan menampilkan serta momentari video-video yang logis maupun yang analogik dari agama sebelah Dan kali ini kita tidak menampilkan mu'alaf atau murtadin Tetapi kita akan menampilkan perdebatan seru antara seorang penginjil dari kalangan Kristen Ortodok melawan seorang audiens muslim di TikTok Lalu Yesus berkata, nyala engkau iblis Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Alamu Emangnya iblis disini nyuruh siapa bang? Bentar, sebentar kita akan kembali ke protekstual ya Seperti yang ditanyakan kepada saudari kita, bahwasannya pertanyaan di awal Yesus bukan Tuhan, itu kelima tanya Saya mengutip di dalam Alkitab, Matius 4 ayat 10 Disitu dikatakan, di dalam Alkitab, nyala iblis Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Itu siapa yang nyuruh kenapa nih ya? Saya baca dari ayat 8 ya Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi Memerbaktan kepadanya semua kerajaan dunia yang megah Dan berkata kepadanya Semua ini akan kubadikan jika engkau subjud menyembah aku Betul kan? Betul ya? Memembah aku itu Allah ya disitu ya? Bukan Iblis 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 Lalu Yesus berkata, nyala engkau iblis Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Emangnya iblis disini nyuruh siapa bang? Sebentar, sebentar kita kan kembali kepada tekstual ya Seperti yang ditanyakan kepada saudari kita Bahwasannya Pertanyaan di awal Yesus bukan Tuhan Itu kalimatannya Saya mengutip di dalam Alkitab Matthew 4 ayat 10 Disitu dikatakan Di dalam Alkitab Ini hanya iblis Sebab ada tertulis Engkau hak harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Nah Itu siapa yang nyuruh kenapa nih ya? Saya baca dari ayat 8 nya ya Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi Memperlihatkan kepadanya Semua kerajaan dunia yang megah Dan berkata kepadanya Semua ini akan kuberikan Jika engkau sujud menyembah aku Itu kan? Betul ya? Menyembah aku itu Allah ya disitu ya? Bukan Ini iblis Iblis Iya iblis Iblis Betul Kita lihat lagi ya Ya tekstual aja Ya Dikatakan ya bang Kita naik ke atasnya ya Lalu ia berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu Ke bawah Sebab ada tertulis mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya Dan akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk Disini iblis Menyuruh Yesus untuk jatuh kan Dicobain ya Iblis mencobai Yesus Tujuh Oke Lalu jawab Yesus apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Loh? Iya Yang dicobai siapa tadi bang? Yang dicobai tadi siapa? Oh seandainya Disini ada tepat logika Saya berpikir Yang dicobai tadi siapa? Yesus Setuju Ini Saya hanya mengutip Iya ini juga saya mutip Matius 4 ayat 10 itu Yesus mengatakan Ini saya juga mutip loh bang Allahmu Dan hanya kepada dia Sajaran engkau berbakti Sebentar Saya hanya mengutip satu Tapi saya juga mengutip yang lainnya Yaitu dalam Yohanes Asal 5 ayat 30 Jangan Sebentar 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 Bang Bang Jangan lari dulu Fokus dulu dong ini Kok udah mau menlari aja Gak enak bang Belum klimaks Kok udah lari bang Jangan dinolak begini dulu Sebentar 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 Saya jawab Saya jawab Aku mau ayat ini Kita fokus di Matius 4 bang Aku gak mau lari Biar clear dulu ini Masih saya kesempatan Terbicara Bang 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 Kalau kentang itu gak enak loh bang Belum klimaks Abang udahan capek Saya kan hanya mengutip Dalam Alkitab ya Bang Jadi jangan dipotong Jul ya Kang Panjul Ya Ini Jangan Kita jangan lari dulu bang Ini masih sama ini Betul itu Saudari Saya disini hanya mengutip Saya hanya menjawab Pertanyaan dari saudari Yesus bukan Tuhan Saya membawakan dalil dari Alkitab Dari Bible Anda Bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan Salah satu Nas dalil Yang saya bawakan adalah Yohanes Pasal 5 ayat 30 Ini gimana bang Matius Dulu lah bang Bentar sebentar Saya hanya Saya hanya Menjawab Menjawab pertanyaan Saudari Saya membawakan Ini udahan belum Saya mau ini dulu Jangan lari Nanti 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 Saya ada banyak jam Jangan di Berbicara Jangan di Jangan di Jangan di Bisukan mikrofonnya ya Ya tapi ini dulu bang Ini dulu lah Ah abang Kita bahas dulu dalil dari satu persatu Ya sudah Iya satu-satu Oke Oke Saya bacakan ya Disini ibu mencobai Agar komunikasinya lancar Agar supaya diskusinya lancar Maka sebaiknya dilakukan dua arah Saya gak mau kalau seandain mikrofon saya itu harus dimatikan Ini gak adil sebenarnya Masa Anda berbicara Semau Anda sementara saya dibatasi Itu tidak adil Saya akan diam ketika saya diberi Saudari berbicara Saudari akan diam ketika saya berbicara Itu lebih bagus Gak apa-apa Saya hargai Dengar rule saya ya Oke Saya udah dengerin bacot kau ya Sekarang denger Taukan rule saya Di dalam diskusi bersama saya Saya harus tuntaskan satu-satu Saya gak mau lari Ya ini adalah rule saya Ini room saya Ini room saya Gini bang Gini bang Yang bikin peraturan di room saya itu saya Oke Saya naikkan Anda Tapi ikuti peraturan saya Jangan ngatur saya di room saya Ini room saya Ini komal saya Kalau kamu mau acak-acak alkitab saya Saya acak-acak muka kamu Ingat ya Wah seram sekali ya Debater Kristen ini Sampai audiensnya yang bertanya Mau diacak-acak mukanya Kalau tidak mengikuti rolnya Atau aturan mainnya Umat Kristen ini Dan kesalahan umat Islam itu Kenapa harus Lari ke pasal yang lain Untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan Sementara Tuhan rumah maunya Membahas detail tentang Ayat yang Diperdebatkan tersebut Nah Kalau menurut sahabat ofisial Bagaimana nih Cara menjawabnya Mari kita dengarkan Bagaimana Omelan Penginjil Kristen Ortodok ini Terhadap audiens muslim Kirim permintaan lagi Kita bahas ini Kalau gak sampai tuntas Saya gak mau Gimana Begini ya Rasanya Saudari Saudari yang semut Saya bacakan dalilnya Saya bacakan dalil Kita langsung Gak usah berheterita Saya bacakan dalil Kasih kesempatan Maksudnya Yesus berkata kepadanya Ada pula tertulis Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Disini Yesus dicobai Iblis Apakah Yesus adalah Tuhan dan Allah Baru masuk lagi Katanya di bawah Engkau hanya menyembah Kepada Tuhan Allahmu Artinya merujuk kepada dia Yang dicobai Yang disuruh menyembah Itu adalah Yesus Tapi Yesus bilang apa Kau harus sujud menyembah Allah Karena dia Adalah Tuhan dan Allah Ini selesai Gimana Boleh saya tanggapi Boleh Kita kembali kepada konteks ya Sudari ya Saya hanya Ingin menanggapi Pertanyaan Yang disitu terlihat jelas Yesus bukan Tuhan Kalimatannya Dengan kalimatannya tiga Kita kembali kepada dalil Kepada nos Saya membawakan nos Banyak sekali Nos-nos dalam Alkitab Ataupun Bible Yang menyatakan bahwasannya Sangat berretorika Tanggepin ayat saya Oke Itu saya tanggapi Bahwasannya Yesus itu Bukan Tuhan Yesus bilang apa Jangan kau cobain Tuhan Allah Ini Gimana ceritanya Dia udah ngaku Dia Tuhan Allah Dia yang dicobain Gimana Yang dicobain itu adalah Yesus Yang dicobain Tuhan Tuhan dipercobain oleh Setan Dia udah ngaku Jangan kau mencobain Tuhan Allah Padahal yang dicobain Yesus Disini Yesus mengaku Tuhan dan Allah Mau kau bantah Kayak apa Dia tetap Tuhan dan Allah Mau kau bantah Kayak gimana Gak usah banyak Cangkap Udah dia ngaku Tuhan dan Allah Selesai Apa lagi Hah Nah inilah bukti bahwa Si penginjil ini Mempelintir Ayat dari Biblenya sendiri Yang ini Matius Pasal 4 Tidak ada disitu Sebenarnya Yesus Mengaku sebagai Tuhan atau sebagai Allah Tentunya itu adalah Fitnah keji Terhadap diri Para nabi Kita Lihat ayatnya langsung ya Supaya Kristen yang Cerdas Paham bahwa Banyak penginjil Yang menipu Atau Mempelintir Biblenya sendiri Sahabat-sahabat ofisial Akan melihat Tiga warna Di ayat ini Disini Iblis menyinggung Allah Yang berwarna merah Bahwa Allah Akan Menolong Yesus Jika Yesus Melompat Sebab itulah Yesus berkata Jangan mencobai Allah Artinya Ada sosok lain Yang disinggung Oleh Iblis Yaitu Allah Tuhan Yang disembah Oleh Yesus Hanya saja Ketika pemuda muslim Ini Ingin Mencoba menjelaskan Tentang Tafsiran dari kalimat tersebut Bahwa Kalimat itu Bukanlah untuk Yesus Tetapi Dikik oleh Si penginjil Ortodok ini Nah Bagi kalian Khususnya Kristen Cerdas Dari sini saja Kita bisa melihat Betapa Tidak jujurnya Para penginjil itu Ketika Mempelintir-pelintir Ayat Bible Mereka sendiri Jadi Dalam hal Memahami Sebuah kitab suci Agama mana Sebenarnya Yang tidak jujur Islam atau Kristen Dan betapa Bodohnya ya Si iblis ini Kalau Sampai tidak tahu Siapa Sang penciptanya Sampai Mau memberikan Kerajaan dunia Dan kemegahannya Allah yang telah Menciptakan iblis Beserta Dunia Dan segala isinya Tidak mungkin Iblis berani Mengendong Tuhan Dan Yang lebih Mengherankan lagi Umat Kristen Semakin hari Itu malah Semakin bodoh Dan tidak berakal Sehingga Yesus sendiri Mengingkari Keberadaan mereka Dan tidak Mengakuinya Jika manusia Menternak domba Niscaya akan Menguntungkan Tetapi Jika domba Menternak Kebodohan Niscaya Akan banyak Penipuan Contohnya Yang dilakukan Oleh Dombiwati Ortodok ini Jadi inilah Fungsi kami Mempelajari kita Mereka Tentunya Agar Saudara-saudara Muslim yang Awam Tidak termakan Oleh Tipu daya Mereka Allahumma Inni As'aluka Bi'anni As'hadu Annaka Anta Allah La Ilaha Illaha Anta Anta Al-Ahad Samad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufuan Ahad Dihan Al-Ahad 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 Terima kasih.